Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini pantauan terakhir nih. Pasca pencabutan status PPKM oleh pemerintah pusat, aktivitas pembelajaran tatap muko atau PTM sudah berjalan normal nih. Bagus. Ini kabar gembira untuk kita semuanya nih. Ini seperti terlihat di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Batanghari yang enggak lagi membatasi jumlah siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap mukonya nih. Nah, mantap. Mudah-mudahan enggak ada lagi nih COVID-COVID selanjutnya. Kita tengok nih di pantauan Bang Jack. Pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah-sekolah kini sudah berjalan dengan normal. Hal ini dilakukan setelah pemerintah pusat mencabut secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan PTM yang kembali normal ini terlihat di salah satu sekolah dasar negeri 13 Kejamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Tampak aktivitas siswa yang mengikuti PTM di ruang kelas sudah tidak lagi dipatasi. Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Muara Bulian, Halima, mengatakan PTM kembali normal sejak siswa masuk sekolah tertanggal 5 Januari 2022 lalu. Tidak hanya itu, siswa juga sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker saat sekolah Serta tempat duduk siswa sudah tidak lagi berjarak. Tidak ada lagi, Alhamdulillah. Bersyukur kita sudah dicabut ke PTM oleh pemerintah kita. Maka proses pembelajaran kembali normal seperti semula, seperti zamannya belum ada COVID. Kita masuk semua, tidak ada lagi pembatasan pagi atau siang, tidak ada lagi. Atau kita bagi waktu tiga hari pertigaan, tidak ada lagi. Selain itu, salah seorang siswa Arkan mengaku senang bisa kembali bersekolah dengan tetap buka. Selain dapat berkumpul dan bermain bersama teman-temannya, dirinya juga dapat lebih memahami materi pembelajaran yang diberikan secara PTM di banding online. Paling normal, sekolah lagi, gimana perasanya? Enak, seru. Apa yang serunya? Bisa ketemu teman. Terus? Bisa belajar lebih sering bisa belajar tanpa tanggungan. Lebih mengerti mana kalau untuk belajarnya? Kalau tetap buka atau lewat HP? Selamat Riyadi, Cek TV. Melaporkan. Selamat menikmati.